Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya teman-teman Bersama Tukang Noto Hulu Ya kali ini Tukang Noto Hulu hadir kembali Ya mau sedikit review Untuk Meja kompor dan wastafel ya teman-teman Ini meja kompor dan wastafel Dan nanti akan kita pasangkan Dengan Kitchen set yang sudah kita review juga kemarin Dan juga sudah kita buatkan tutorialnya ya Mudah-mudahan teman-teman yang sudah nonton tutorialnya Teman-teman juga sudah bisa memikinkan sendiri Ya beran buat teman-teman juga Mungkin yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu Jangan lupa untuk di like, di share, di komen Video video Tukang Noto Hulu Dan jangan lupa juga tentunya di subscribe channel Tukang Noto Hulu Subscribe gratis Jangan lupa dibunikan tombol notifikasinya Agar nanti saat-saat Tukang Noto Hulu hadir Dengan tutorial tutorial terbaru Teman-teman dapat pemberituan yang pertama kali Ini ya teman-teman sudah kita lengkapi untuk wastafelnya Ada rak atasnya Untuk niris setelah nyuci Dan ini juga sudah kita lengkapi dengan keran yang bisa deladelo tentunya ya Nah ini untuk wastafelnya juga sudah lengkap dengan saringan Dan untuk dinding-dindingnya ini memakai motif gembang krem Sesuai permintaan konsumen Jadi di tempat Tukang Noto Hulu bisa request atau bisa custom untuk model ukuran dan motifnya ya Dan ini untuk bagian sebelah kanan ini ada sebuah laci juga di bawah meja ini ya Dan ini di bawah laci ada ruangan disini rencananya mau tempat gas sama konsumen ya Tempat tabung gasnya dan untuk sebelah sini tengah ini ada kita kasih rak piring juga dan juga cantulan gelas Dan untuk bagian bawah terbuka seperti ini ya teman-teman ya Tanpa ada sekatan yang ada sekatan yang bagian atas ya Dan untuk yang sebagian bawah wastafel ini juga sudah kita lengkapi juga dengan selang pembuangan ya Tembus sampai bawah seperti ini Jadi nanti konsumen tinggal menyambung dengan pralon ya Ini ya teman-teman untuk dinding belakang kita pakai PPC Dan juga dinding luarnya kiri kanan juga memakai PPC Mutip krem ya mutip serat kayu krem ya Ini untuk dinding belakang memakai PPC juga ya Ini sudah lengkap sudah siap sudah selesai Nanti tinggal kita kirim ke rumah konsumen ya Buat budi-budi bulik-bulik mungkin yang ingin pesan silahkan langsung kontak ke Tukang Noto Hulu Nomor WA nya silahkan di cek ada di video ini ya Dan untuk wastafelnya nanti kita pasangkan dengan kitchen set ini ya teman-teman Jadi ini nanti satu set atas dan bawah ya Ini juga sudah kita lengkapi lampu juga ya teman-teman Cuma minta satu konsumennya untuk lampunya di bagian tengah seperti ini ya Dan ini sudah siap sudah rampung dan selanjutnya kita berangkat untuk melakukan pemasangan di rumah konsumen ya Untuk pemasangan kitchen set dan juga untuk pemasangan wastafel meja kompornya ya Sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu ya Jangan lupa untuk di like, di share, di komen ya Dan ini ya teman-teman untuk hasil pemasangannya kurang lebihnya seperti ini ya Mohon maaf untuk video pemasangan tidak sempat ngesot ya Sekali lagi buat budi-budi bulik-budik ibu-ibu ya Silahkan yang mau pesan ya ini ukuran 2 meter 40 ya teman-teman Dengan harga 2.450.000 untuk bagian bawah ini ya Jadi satu set atas bawah ini harga 4.500.000 rupiah ya Sudah sama pasangnya jadi sudah terima beres ya Demikian ya teman-teman Sedikit review dari Tukang Noto Hulu Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan yang pengen bisa bikin sendiri Tonton tutorial-tutorial dari Tukang Noto Hulu ya Demikian dari Tukang Noto Hulu Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hulu Bajaringan